Pak Yustinus lawan dengan Ernest Prakarsa atau Ernest Prakarsa lawan Pak Yustinus atau cuman saling tweet-tweetan di X ya mari kita nonton teman-teman ya biar seru nih kita lihat nih bagaimana sih Twitternya si Ko Ernest ya seorang sutradara sekarang sudah jadi produser hebat di Indonesia ya salah satu produser dengan film terlari sepanjang masa di Indonesia mantap ya ini Pak si Ernest Prakarsa ngomongnya begini Oh ini mengenai ini mengenai Pak Yustinus yang bilang ada masukan konkret katanya memang gila sih Pak Yustinus ya hebat ya Pak Yustinus ya tweetannya Pak Yustinus ini sudah ditonton sudah ditonton oleh enam juta orang teman-teman ya jadi tweetannya sudah ditonton oleh enam juta orang sudah di like oleh 300 orang gua juga like deh dan ada 340 yang simpan ada 3600 yang yang reply ya apa nih repost dan ada 1900 yang reply mantap gua juga sudah reply tadi ya jadi ini yang di reply oleh Ernest Prakarsa Prakarsa ya ada dia bilang ada masukkan konkretnya stoplah malakin kelas menengah itu the point banget sih lu maksimalkan pendapatan negara dengan memastikan para konglomerat dan crazy reach semuanya taat pajak waduh susah bos susah bos crazy reach mah dimana-mana juga juga tukang-tukang banyak pajak ya coba gua tanya Pak Ko Ernest di negara mana yang crazy reachnya bisa diatur oleh pemerintah dimana cuma di Cina ya di Cina bisa tuh kalau di Cina lu 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 kurang aja dikit walaupun lu crazy dihabisin lu tetapi kalau di negara lain ya nggak bisa ya konglomerat mau dihajar mana bisa ya oke bercanda-bercanda ya itu hanya hanya gurauan gua aja ya Ko Ernest ya dan Pak Yusinus ya oke kita lihat teman-teman yang lain yang yang kasih komentar nambah lagi kata Pak YBK hukum mati para petugas pajak dan dan becuk yang bermain waduh jangan dong jangan ya gua mati nanti nanti mati semua dong siapa yang kerja nanti dikata pajak mati semua dong jangan 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 ya Bapak Arinal untuk Pak Plastowo itu Pak udah dikasih dimasukkan mau diterima doang atau dijalankan nah gimana Pak Yus gimana Pak Yus ya gimana Pak Yus oke gua dipele deh gimana Pak Yus eh Pras tuh mana sih Pak Sawo oh ini gua gotek deh gimana Pak Yus gimana gimana Pak itu tuh sudah dikasih nih Pak kata si Ernest bagaimana lu mau tanggapi nggak Pak Yus atau dikasih datang api kata Pak Bera X News mustahil katanya konglo-konglo kalau mau ngelapin duit pajak kerjasamanya sama siapa cuy ini orang-orang pada pada to the point ya orang-orang di Twitter ya hebat teman-teman kali ini Bapak Rof X udah pada muak nggak sih sama becuk dan pajak tapi ya kok pada diam-diam aja yuk do something kami sudah do something teman-teman ya coba nonton ke YouTube gue YouTube gue di pajak semat ya kita sudah do something oke tetapi tidak bisa viral kita bukan Ernest Prakasa kita bukan soleh-solehun ya kita bukan soimah jadi tuitan kita atau video kita nggak bisa viral kalau nggak bisa viral lu berjuang deh di pengadilan suka-suka lu nggak bakalan beres ya begitulah ya bagaimana lagi Bapak Fair gue nungguin banget responnya karena udah dikasih masukkan hahaha gua juga bales gue mau bales nah gua mau bales eh mana bisa nggak gua tuitan gua mau tuit nih eh mana tuitan gue muncul nggak oh ini di atas di atas gue juga nungguin eh Pak Pras Pras tadi siapa tadi Pras Towo ya nah ini Pak Pras Towo eh nah dia tadi ini nih Pak Pras Towo nah gua juga reply ah gue juga nungguin ah lanjut lanjut mana lagi menyala bang katanya oke enjoy your screenshot and get 10 tiker ini apa sih ini kayaknya orang komplain nih ya Pak Pak iklan 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 udah banyak masukan yang masuk kira-kira kita bakal di respon nggak ya tanya tuh pada pada ini pada rumput yang bergoyang Pak Muhammad di Nandar justru crazy rich yang hobi menyakit malakin negara dengan banyak kasus suap dan korupsi negara belum berani malakin crazy rich yang kena kasus karena undang-undang perampasan aset tak berujung ada titik terang waduh ya begitulah kata IG Aral Alvin Ilham baik-baik banget ya kita ini dah bayar pajak ngasih solusi yang kita bayarin gajinya ngeri wih iya kita yang kerja kita yang bayar pajak mereka makan gaji dari uang kita eh kita yang ngasih solusi mantap nih Pak Yusdini Pras Towo ya luar biasa menambahkan mari kita colek juga kementerian lain yang terkait ya ini apalagi ada promosi ini bisa atas bawah gini ya apa nih ada masukan konkret kata Pak Yusdini terus di bawah peribahasa yang dijukin kepada seseorang atau beberapa orang terus-nurus tidak mau mendengar masukan terlebih yang konkret masuk ke telinga kanan keluar telinga kiri kata Fan jangan justru memeras yang sudah menjadi taat pajak for the sake of datanya udah ada jadi lebih mudah ayo pasti teman-teman juga bisa tarik itu yang berlebih dan mengemplang secara gamblang ya susah lah kata Bolotole kocak ya orang yang kita bayar gajinya malah minta solusi dunia emang udah terbalik ya begitu teman-teman ya dunia memang terbalik ya di negara-negara kita cintai ini ya bagaimana bisa Pak Yusdini ngomong begitu ya gua sih nggak habis pikir dan agak shock juga seorang Pak Yusdini ngomong begitu ya terus terang dia nggak seperti itu biasanya Pak Yusdini tuh orang yang biasanya mengayomi baik kemudian santai ramah tiba-tiba sekarang dia lagi lagi panas begini gua rasa mungkin lagi ada masalah di internal di sana ya kita nggak ngerti juga kan kemarin Pak Yusdini sempat resign ya bukan resign dia sempat mundur dulu dari dunia persilatan Twitter ini dan tiba-tiba dia masuk lagi dan langsung ngegas begini ya ya rame lah digoreng lah sama netizen netizen plus 62 begini kata Pak Dimas hukum mati korupter lebih mantap itu nggak usah diharapin lah nggak mungkin kata Pak Fitrah Haris satu lagi wajibkan semua petugas pajak publis SPT tahunan lengkap dengan lampirannya bukan hanya bukti lapor biar kita bisa pastikan mereka taat bayar pajak sebelum memacaki kita ini sudah ada di LHKPN ya sudah ada LHKPNnya tetapi masalahnya kalau dia punya duit uang swap tetapi dia sembunyiin lu mau apa kan kita kan kita nggak usah apa-apa itu sudah ada apa sudah ada LHKPN tapi kalau duitnya dia simpan di save deposit box kita bisa apa kita bisa apa gitu oke bagus Pak komennya kok betul kata Pak Kalam jangan membani rakyat dengan angka-angka nominal pajak PPH yang nggak masuk akal THL pun pemerintah harus lakus majakin jangan sesekali makan keringat rakyat secara berlebihan rakyat nganggur negara nggak bantu cari kerjaan kerja tapi begitu rakyat dapat kerja negara sibuk montongin pajak gila katanya ya teman-teman bisa baca sendiri ya gue sih udah udah males ya ngebahas kasus beginian mengenai si Yusinus ini jadi mohon maaf nih ya Pak Yusinus Bu Sri Mulyani ya kalian tuh terlalu suka pencitraan pencitraan gitu ya jadi nggak ada tindakan nyata gitu loh tindakan nyatanya itu ya sesuatu yang di diberesin di belakang meja gitu loh kalau ada kasus viral lu aja ketemu beres kasusnya tetapi bagaimana penjelasannya bagaimana masalah hukumnya nggak beres gitu loh jadi aduh pejabat ini begini catanya jadi masyarakat tuh kan akan terpersepsi bahwa kalau bisa viral baru ada justice kalau no viral no justice begitulah masyarakat akan akan menilai gitu loh sebuah kasus kalau sudah viral baru dibantu dibantu pun langsung diberesin dengan cara melanggar hukum gitu loh sedangkan yang nggak viral sudah lah melanggar hukum nggak beres-beres kita diperes udah gitu masih naik ke pengadilan di pengadilan pun setengah mati setengah mampus kayak kasus gua tuh di KPP Taman Sari sampai sekarang aduh kalau bu Simoni lihat bu Simoni lihat nggak sih kalau dia lihat kok nggak malu ya bisa ngeliat orang wajib pajak nggak boleh masuk ke kantor pajak di tempat kita bayar pajak memang gila tuh udah teman-teman udah mengenai kasusnya si Pak Yusinus ini lawan Ernest Prakasa ya gua rasa kasus-kasus seperti ini akan terbiasa kita akan terbiasa dengan hal seperti ini ya maksud gua kita akan terbiasa komplain terus nggak dibalas viral kita komplain rame-rame doang terus nggak ada kasusnya lagi menghilang gitu ya kita akan terbiasa dengan hal seperti ini teman-teman ya dan akhirnya negara ini nggak akan bisa maju kalau begitu caranya kalau hukum tuh nggak ditegakkan dengan benar gitu loh apalagi kalau si pejabat si oknum pajak nih ya dengan santainya dia bilang kami melanggar hukum sudah terbiasa melanggar hukum tetapi nggak ada sanksinya santai bener-bener ngomong gitu si oknum itu Udahlah oke teman-teman ya semoga terbantu sampai jumpa lagi sub indo by broth3rmax